Tipikal yang action speak louder than words, jadi kita merasakan yang namanya My life is better than my dream Tertipu 5 triliun rupiah, orang ini lebih kejam daripada Indra Kens dan juga Doni Salmanan Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja Apa kabarnya nih sobat, let's go semuanya Kemarin kita udah bahas banget tentang Afiliator, tentang Binom Skidules Dan juga tentang para trader-trader abal-abal juga Dan sekarang ada yang pengen bahas tentang Fahrenheit Ya saya harapkan investor bisa mendapatkan income yang merupakan profit dari platform trading kami Yaitu robot trading yang ngasilin kamu uang katanya Dan ownernya itu ngambil duit 5 triliun rupiah Wah ini gak memang ya, 5 triliun rupiah Lebih banyak berkali-kali lipat dari Indra Kens dan juga Doni Salmanan Tapi sebelumnya sobat, let's go yang kemarin pada komen-komen Bang, aku gak bisa fokus liat dadamu Ini udah di kancing ya Hei kalian, mata jangan kemana-mana Ingat jaga aurat Ini udah di tutup ya Tapi yang bilang baju ini keren, makasih Kalian bisa beli di Zara Gak disponsorin Kenapa kamu saya pake baju 2 kali? Ya memang, saya tidak seperti Afiliator yang bisa ganti baju tiap hari Jadi kita mau bahas ke Fahrenheit aja Nah, bagi kalian semua yang agak awam nih sama Fahrenheit Kalian itu sama seperti saya Saya juga agak awam, tapi kita coba merangkumnya Jadi Fahrenheit ini, itu adalah kasus ya Bahwa, direktur utamanya ini ya Namanya Henry Susanto Itu bawa kabur uang 5 triliun rupiah Dari member-membernya yang udah dia tipu Dengan modus robot trading abal-abal Nah, kalian pasti gak asing sama robot trading Ini biasanya robot trading itu ada di Forex Nah, disini Henry Susanto itu punya perusahaan namanya Fahrenheit Dan dia menawarkan sama member-member ini Menggunakan robot trading Robot trading ini kamu bisa menghasilkan cuan Terutama, dia mengklaim dia adalah robot trading pertama Di kripto Jadinya kamu bisa trading Senin sampai Minggu Tanpa hari libur Karena kalau di bursa saham itu kan Senin sampai Jumat Jadi kalau di kripto itu kamu bisa trading setiap hari Dan juga semuanya otomatis sudah di handle sama si robot trading Jadi sistemnya kamu tinggal taruh uang aja Nanti segalanya diatur sama robot trading Di kripto gitu ya Jadi kamu tinggal ongkang-ongkang kaki dapet duit Nah, tapi disini mereka semua komplain karena Farantan ini MC Yaitu Master Ceremoni Bukan, bukan, bukan Margin Call Apa itu Margin Call? Wah, eh siap-siap Ini adalah informasi yang berguna buat kamu ya Margin Call ini itu salah satu bahasa di trading Ya biasalah kamu dapat margin terus marginnya di call Jadi kamu keuntungan diambil semua keuntungannya Sample-nya kayak gini Aku punya uang 10 juta rupiah Aku open posisi nih di trading Nah, nanti sebenarnya si robot trading ini yang akan mainin uang 10 jutanya aku nih Sampai akhirnya robot trading ini hilangin semua uang 10 juta yang aku punya Sampai aku nggak punya cukup dana untuk open posisi lagi di trading gitu Jadi gampangnya kayak gitu Jadi intinya kamu punya uang Naruh uang pokoknya habis Sangat simpel kan pembahasan saya Tapi kalau kamu mau tentang teknik-teknik trader atau technical-technical Kamu bisa cari motivator-motivator lain yang memang membahas tentang technical ini Tapi yang mau let's go bahas Siapa ini si Henry Susanto? Hey! Wait a minute Who are you? Yang tiba-tiba 5 triliun loh Kamu bisa membawa doi orang Mengambil duit-duit orang gitu Berarti kamu ini bukan orang sembarangan Jadi Fahrenheit ini kurang lebih membernya itu 10 ribu orang gitu Kenapa itu? Karena saya lihat teman-teman saya ikut robot trading Fahrenheit Tiap hari posting lumayan nih Dapet segini lumayan Sekarang hari ini dapet segini dolar Untung saya tidak terjebak Walaupun lihat story-nya wah iri juga ya Dia ikutan apa sih? Padahal saya sedang membahas tentang afiliator gitu Jadi sekarang teman saya baru kita ketir nih Karena yang punya Fahrenheit ini hilang Jadi kenapa kasus ini itu mencuat Dan banyak memben-membennya yang mencoba nih memviralkan itu di TikTok gitu Walaupun nggak seramai Indraken sama Donnie Salmanan ya Karena padahal ini uangnya itu 5 triliun gitu Berkali-kali lipat lebih dari mereka gitu Tapi kenapa nggak se-viral itu kasus-kasusnya? Namun kasus ini tuh sampai ke telinga Ahmad Caroni Dia ikutan pejabat di bagian hukum gitu Nanti dia akan coba mengulak Mengulak nih? Mengulik Kasus ini tuh supaya bisa diurus sama kepolisian gitu Nah yang jadi pertanyaan nih Kenapa dengan 10 ribu member Bisa hilang 5 triliun? Member-membernya ini bukan orang sembarangan berarti gitu Karena co-founder dari Fahrenheit ini adalah namanya Michael Howard Kalau kamu pernah lihat orang ini ya Bukannya itu nggak asing gitu Aku tahu dia pertama kali itu di hitam putih Udah zaman berapa tahun lalu Jadi Michael Howard ini adalah sekarang itu motivator gitu Content creator juga di Youtube Mengajarkan tentang memberikan inspirasi-inspirasi Motivator-motivator Tentang kehidupan Dimana dia dulu adalah seorang gangster di Amerika Jadi ceritanya dia adalah orang Indonesia Yang tinggal di Amerika Di sana ya masa mudanya ya mencari-cari diri lah gitu Ingin mencoba sesuatu yang keren Mencari sesuatu yang mantap gitu Jadinya terlibat di dunia gangster Dan masuk penjara berkali-kali Sampai akhirnya dia balik ke Indonesia Untuk merubah seluruh kehidupannya Jadi sebenarnya ini memang orang kaya sih Michael Howard Jadi sekarang dia punya akun Instagram itu 50 ribu followers Menurutku agak make sense 10 ribu member ini didapatkan dari Michael Howard gitu Karena aku sendiri ya Kalau menurutku Indra Kens dan Donnie Salmanan ini Bisa mengajak ratusan ribu orang Itu masih oke Karena apa? Karena kita lihat brandingnya mereka Si Donnie Salmanan dengan Lamborghini Uang berlimpah Indra Kens dengan murah banget Lalu Nudi Wak Ken dengan Wak Gengkoba Perang Ken Wilboys Walaupun kamu sangat menjebalkan Ken Wilboys Senggol dong Tapi dia tetap meng-influence saya ya Untuk pengen juga kaya seperti dia gitu Sedangkan Michael Howard ini Itu brandingnya gak kayak gitu Brandingnya tuh dan Fahrenheit ini brandingnya bukan pamer-pamer kekayaan Dia lebih ke bisnismen gitu Kamu lihat VT dari Henry Susanto Mr. Henry Susanto Membuka peluang bisnis baru Peluang yang bermain di kripto Dengan menggunakan lampu MT4 Hai saya Henry Susanto Saya offener of the Fahrenheit My life is better than my dream Saya mau semua orang bisa merasakan hidup Financial freedom Disini kita kelihatan dia tuh kayak Beneran orang pebisnis Ganteng Keren gitu Jadinya dia Disini adalah menjelaskan bahwa Parent Head adalah Robot branding pertama di Indonesia Dengan menggunakan Crypto Quarancy Dan dengan looks yang kayak gini ya Packaging yang kayak gini Itu akan Lebih menarik Para orang-orang yang Usianya lebih sedikit dewasa Daripada yang main Beneran Skidels Jadinya kayak orang umur 30 tahunan gitu Dia akan lebih tertarik ke Packagingnya si Fahrenheit ini Karena Ada co-founder Di Michael Howard Itu sebagai co-foundernya Itu juga Apalagi dia motivator Motivator tentang kehidupan gitu Jadinya Ini menurutku sangat masuk akal Walaupun 10.000 member disini Tapi uang yang dikasih tuh besar-besar banget Ada juga Narasumber yang namanya Joshua Dia kehilangan hampir 2 miliar rupiah Berarti satu orang aja Kehilangan bisa hampir 2 miliar rupiah Jadi sangat make sense Kalau Walaupun membernya ini Nggak sebanyak Bidang Skidels Tapi Bisa Keuangannya itu Bener-bener besar gitu Karena member-membernya Saya rasa Bukan orang sembarangan Jadi di Beberapa Kita cari Terus kulik-kulik Henry Susanto ini memang Sangat-sangat susah Untuk di kulik Orang ini Flexing-flexingnya Hampir nggak ada Michael Howard ini masih ada Flexing-nya ya Dia bilang bahwa Kalau Fahrenheit ini Bangkrut ya Mobile Porsche yang saya beli cash Saya akan jual Dan uangnya semua Saya akan kasih ke yayasan Nah Setelah bangkrut Dia bilang Saya tidak tahu-menahu Tentang si Henry Susanto Saya tidak terlibat Di rencana Henry Susanto Sampai saat ini pun Saya masih Menunggu konfirmasi Dari Henry Susanto Wey Jual Porsche Semua Michael Howard Ini standar ya Semuanya pasti gitu Ketika Pengen mendapatkan member banyak Kita akan bilang apapun Tapi ketika terkena masalah Atau Ke perusahaannya ada masalah Kita pasti Neles Neles Jadi Henry Susanto ini saat ini Masih menghilang Instagram Dan juga sosial Sosial medianya Dia masih Hilang di telan bumi Sedangkan Co-foundernya Michael Howard ini Masih gak hilang Dia gak hilang Cuman dia Hiatus gitu Jadi Tidak ada update terbaru Tentang Michael Howard Dari Youtubenya aja Udah 2 minggu lalu Terakhir di upload Sama Jennifer Istrinya Ajun Prawira Jadi Menurutku Michael Howard ini Oke sih Untuk bisa menarik-narik Member-member Pasti dia Yang lebih banyak menarik member Daripada si Henry Susanto Padahal udah diancang-ancang Dengan berita-berita Farantay ini Tapi Sempat Henry Susanto ini Mengatakan Kalian para member Jangan khawatir Kita lagi ada trial and error Jadi Jangan dengarkan Kabar-kabar di luar Saya orangnya tuh kerja Lebih besar daripada ngomongnya Jadi kalian tunggu aja Semoga nanti kita bisa Di WD sama depo lagi Nah Ya jelas lah Kamu yang punya perusahaan Pasti takut membernya hilang kan Makanya gue bilang Tenang aja Nanti kita bisa depo sama WD lagi Ini bakal segera diselesaikan Kok permasalahannya Sekarang Bukannya membernya yang hilang Ownernya yang hilang Ya 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 Nah disini juga Karena Hendrix Santoni lebih Maksudnya Pkgnya tuh bagus banget ya Entrepreneur banget Dia bilang My life is better than my dream Saya mau semua orang Bisa merasakan hidup Financial freedom Ke member-membernya bahwa My life better than my dream Karena dia ingin Semua membernya itu Mendapatkan Financially freedom Dan terbukti Financially freedom Kamu yang ikut-ikut sana Your finance Is free Sekarang Semua financial kamu Hilang Kamu jadi freedom Jadinya Kamu tidak pernah Menikahkan uang lagi Kamu sekarang mikir Ya gak apa-apa lah Waktu hilang yang penting Sekarang Kesehatan nomor satu Ya Itu memang Teknik dari Hendrix Santoni Financial freedom Yang sebenarnya Menghilangkan Financial Yang setelah Kamu kumpulkan Selama bertahun-tahun Jadi Sampai sekarang Masih diselidiki Aku juga membantu ini Untuk memviralkan Si Hendrix Santoni Karena memang Lebih viral Si Binomo Sama Indraken Sama Donnie Salmanan Ya karena mereka Lebih flexing Dan Market mereka Juga kalangan-kalangan Rata Dari menengah atas Sampai menengah bawah Sampai kamu yang Cuman punya uang 500 ribu aja Bisa kok kamu ikut Main Binomo Kalau di Fahrenheit Ini kan berbeda Karena Packaging yang mereka jual Itu juga berbeda Nah ini pasti banyak pengusaha-pengusaha Yang memang ikut di robot trading ini Karena udah robot trading kan Jadinya kan Lebih gampang Lebih pengen Uang Otomatis uang masuk Dia gak perlu kerja Jadinya Sangat-sangat masuk akal Ketika Banyak pengusaha Atau orang-orang Yang sudah memiliki penghasilan Ikut main di robot trading ini Kalau aku udah umur 40 tahun Ya aku Gak percaya Sama Indraken Masa umur 20 tahun Sudah bisa beli ini Lebih baik saya yang umur 30-an aja Mungkin Kemungkinan Jadi itu dia Informasi tentang Fahrenheit Ownernya yang menghilangkan 5 triliun rupiah Sekarang Kita sama-sama bahas Orang ini juga Nah kalau ini beneran bodong ya Karena yang Punyanya kabur Jangan-jangan Fahrenheit ini juga Crash atau kabur Karena Ada Disatus-disatus bahwa Indraken aja udah ketangkep nih Pasti saya ikut keseret Atau minimal diperiksa Atau kalian pernah gak berpikir Bahwa semua website ini Trading Benel Opsen Dan semuanya itu adalah Actually itu satu orang Atau satu komplotan Jadi dia buat banyak-banyak website Dengan skema yang sama Padahal orang di belakang ini Memang Segitu tajirnya Bisa buat kita semua tertipi Gitu Nah Gimana menurut kalian Yang kemarin Pengen bahas si Henry Susanto ini udah dibahas Jangan lupa Co-foundernya lebih mudah dicari Sama kepolisian Karena Henry Susanto ini sudah hilang Gitu Kalau ini viewsnya tembus Seratus ribuan ya Kita bakal bahas Afiliator-afiliator yang memang Kamu udah request Karena afiliator yang top 5 Itu kan kita udah request tuh Ken Wilboy Tanudiwa Gang Indraken Sedoni Salmanan Alansang Durijana Sama ini Henry kan kita bahas Banyak yang juga request Afiliator-afiliator yang Gak terlalu famous lah gitu Tapi kalau Ini sampai tembus Seratus ribu views Kita bakal bahas yang lain Kita kulik yang lain Supaya Mengingatkan kepolisian juga Dan mengingatkan orang-orang lain yang awam Yang belum tahu tentang Orang-orang penipu ini Gitu Supaya Kita salah satu membantu Untuk memperalkan lah Kita gak punya kekuatan hukum At least kita bisa bantu Buat terus mengingatkan Kepolisian Atau mengingatkan Member-member yang pernah Tertipu sama Afiliator-afiliator yang Mungkin Top 10 lah Atau top 20 Oke Komen aja Kalian semua kita pasti Bacain komennya Satu-satu Kadang-kadang kita balesin Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Let's go Kita kembali lagi Di video berikutnya Bye-bye Misteri makna Sihan disini video Kepolisian Tapi Sopan